yang disepakati. Ajilan, harga saat ini atau harga angsur atau harga nanti. Setelah itu apa terjadi? Maka kemudian si penjual tadi pergi. Setelah terjadi setelah terjadinya kesepakatan antara si penjual dan si pembeli. Wayashtari kemudian si penjual tadi membeli. Karena kan tadi Bapak Nabi Barak Hukumullah barangnya belum ada. Kemudian wayashtari dan membeli siapa yang membeli? Yaitu si ba'i. Si tajir. Si penjual. Memberi barang tersebut. Kemudian barang tersebut diserahkan kepada mushtari. Kepada si pembeli. Alamah ittafako alaihi. Itu dengan kesepakatan harga-harga yang sudah disepakati tadi. waha zannau'u minal buyoi ghoiru ja'izin. Dan ini jenis jual beli seperti ini dalam buku ini dikatakan jual beli yang tidak diperbolehkan. Ghoiru ja'iz. Li'anna al-ittifaqah. Kenapa? Karena kesepakatan ini ala samani sil'ah. Yaitu kesepakatan antara harga barang. kotama sudah terjadi. Fi'alan sebenarnya sudah terjadi qobla ayyata man lakaha alba'i. Sebelum si penjual itu memiliki barang. Jadi kesepakatan ini dibuat sebelum barang ini dimiliki. Sebelum barang ini dimiliki. Jadi sudah apa? Sudah selesai transaksinya padahal si penjual tidak memiliki barang. Ini adalah salah satu jenis jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Hikmahnya apa sih sebenarnya? Yang pasti adalah akan menimbulkan sebuah khusumah. Sebuah apa? Sengketa. Karena apa? Karena barang yang sudah diperjual belikan tetapi barangnya tidak dimiliki. Maka ini tidak ahsan untuk dilakukan. Ini berdasarkan hadis rawa Abu Dawud Ru'ya'an Abu rawa Abu Dawud An-Hakim Ibnul Hizam Jadi Abu Dawud meriwayatkan dari Hakim bin Hizam Ya Rasulullah Ya tini ar-rajul Fa yuridu minni al-bay'ah Laisa indi Jadi datang seorang laki-laki kepada Hakim dan kemudian meminta kepada saya untuk jual beli padahal barang tersebut tidak ada pada saya Apakah kemudian saya akan mencarikan baginya yaitu kepada Hakim dari pasar Fakola Maka Rasulullah menjawab La tabi' ma'alaisa indah Janganlah kamu berjual belikan sesuatu barang yang tidak engkau miliki Hadis sahih dari Abu Dawud il-Albani pada nomor 200 2991 Apa sih hikmahnya Pak Bandar Al-Hukumullah Fa idatu muhimmat Surah ini Surah bay'u gairi musyru'ah Jadi yang gambarnya gambaran yang tidak diperbolehkan adalah Qaddiahta Jushahsun Nishiro Isil Ahman Jadi ketika seseorang mengambil barang membeli barang sesuatu Faya al-Habu' ila'ah bil-Agnia kemudian ini contoh Pak ya sampelnya kayak gimana kemudian seseorang tadi pergi kepada seorang yang kaya Al-Agnia wa yatlu minhu ayashtari yalahu hadasilah dan kemudian meminta untuk mencarikan barang sesuai yang diminta dan menyepakati harganya tadi padahal sudah ketahui bahwa barang itu belum ada dan itu terjadi dimana jual belinya sudah sempurna sebelum terjadi pembelian dan terjadi kepemilikan dari siapa dari si penjual tadi dan kemudian setelah mendapatkan barang maka si Al-Agnia tadi si orang kaya tadi memberikan barang yang diminta kepada yang memesan atau yang membeli tadi kemudian diserahkanlah ini adalah salah satu jenis jual beli batil termasuk yang batil kenapa karena terjadi persetujuan atas harga barang sudah sempurna semua akan tetapi akan tetapi akan tetapi sekali lagi dimana si pembeli belum memiliki barang tersebut dan ini sekali lagi bertentangan secara jelas berdasarkan sabda Nabi ini adalah contoh gambaran yang tidak diperbolehkan bagaimana supaya boleh bagaimana supaya itu boleh caranya adalah bagaimana jika boleh yaitu ketika sahib yang diminta tadi orang yang diminta untuk membeli barang padahal barangnya belum ada kemudian dia menjual barang kemudian dia membeli barang yang diminta tadi misalkan dari pasar kemudian memindahkan barang tersebut kepada tempatnya atau memilikinya kemudian menawarkannya alal mushtari kepada si pembeli dengan cara berkata ini barangnya boleh bitaksit itu maksudnya dengan cara kredit atau dengan cara langsung boleh dengan harga sekian dan ketika si mushtari tadi sepakat ridho dengan barang yang sudah disampaikan maka alhamdulillah maka terjadilah kesepakatan dan itu alhamdulillah dan ketika si pembeli tidak mau barang yang dipesan tadi maka tidak ada tidak ada masalah artinya tidak terjadi kesepakatan kemudian maka si pembeli atau si apa namanya yang punya uang tadi itu bisa melakukan jual beli di tempat yang lain jadi ini caranya jadi Bapak dan Ibu rahmah kumullah jika Bapak dan Ibu rahmah kumullah itu diminta membeli barang padahal terjadi sudah kesepakatan antara si penjual dan pembeli dan di saat yang sama belum memiliki barang tersebut maka kalau sudah terjadi kesepakatan maka dalam buku ini dikatakan ini tidak jais tidak diperbolehkan bagaimana supaya boleh supaya boleh adalah yaitu gambaran yang kedua yaitu ketika barang sudah diperoleh maka si yang memiliki barang menyampaikan kembali kepada si pembeli tadi kan belum ada barangnya Pak ya oh ini barangnya begini sepakat harganya sekian oke maka sah tetapi kemudian kalau tidak mau misalkan barangnya tidak sesuai harapan ya maka harus dikembalikan dan si pembeli si penjual harus menerimanya kenapa karena barangnya tidak sesuai yang diminta ini ini poinnya disini adalah kehati-hatian dimana jangan sampai kita memastikan dahulu barang yang belum kita miliki itu dengan harga yang yang sudah disepakati sebelum barang itu ada dalam kekuasaan kita ini hikmahnya adalah satu dari sisi pembeli si pembeli belum melihat barang tersebut maka akan ada kekecewaan jika jika barang yang sudah diperoleh kemudian tidak sesuai dengan dalam bayangan si pembeli ya atau sebaliknya dari sisi si penjual si penjual sudah menyebakati harga ternyata ternyata harganya di atas harga yang disepakati ya ini maka akan terjadi apa khusum terjadi apa perselisihan sehingga pun kalau si pembeli akhirnya menerima barang tersebut dengan rasa kecewa atau si penjual kemudian menerima jual beli yang sudah disepakati tadi dengan rasa tidak apa tidak legowo kenapa merasa ketipu nah sama-sama ketipu poinnya disitu makanya inilah kehati-hatian dalam seorang muslim melakukan transaksi yang paling aman adalah barang itu dimiliki dulu yang paling aman kan poinnya berarti bagaimana kalau memesan bagaimana kalau memesan makanya barang pesan yang disebut dengan jual beli salam bayi us salam yaitu membeli barang dimana uangnya lebih dulu kemudian barangnya tidak ada ini pertamanya dilarang oleh rasul salam tapi karena hajat kebutuhan umat manusia dimana itu susah kalau dilakukan 100% maksudnya gini kalau semua baru dimiliki dulu kemudian tidak terjadi jual beli maka akan dalam tanda kutip akan ada masalah maka kemudian jual beli memesan atau booking atau salam itu diperbolehkan tetapi dengan syarat syaratnya apa ada namanya syaratul khiyar jadi ada hukum khiyar yaitu memastikan bahwa barangnya sesuai dengan spesifikasinya Bapak Niri Buna Hukum Artinya kalau tidak sesuai dengan spesifikasinya maka si pembeli boleh untuk tidak menerima nah ini sebenarnya poin yang dipastikan disini makanya di gambaran yang kedua yaitu si pembeli memperlihatkan kembali dan katakanlah kalau ada perubahan harga disitu disampaikan kembali itu poinnya disitu ya nah ini mungkin yang banyak terjadi di kita intinya adalah kehatian hatian hatinya tidak terjadi perselisihan antara si pembeli dan penjual ini mungkin pasti banyak bertentangan dengan jual-beli modern saat ini yang banyak terjadi kadangkala bahkan kita menjual serampangan kita gak punya barang dan di Indonesia ini tidak terlalu kuat pelindungan konsumennya sehingga banyak dirugikan adalah konsumen ya uang sudah ditransfer ya kan kemudian barang tidak sesuai kita gak bisa ngapa-ngapain ya nah ini kesepakatan-kesepakatan yang mudah-mudahan kalau kita sebagai pembeli tidak melakukan itu dan sebagai penjual juga berhati-hati jangan gara-gara profit taking alasan mengambil untung kemudian ya serampangan ini bagaimana Islam sangat mengaturnya dengan sedemikian rupa sekali lagi adalah hikmahnya menghindari perselisihan karena apa barang yang dibeli belum kelihatan sampai disitu ini adalah jual-beli yang kedua sampai disini ada yang mau ditanyakan Bapak-Bapak Sebelum kita lanjut dalam praktek para pedagang ini banyak pedagang disini Dropshipper kita ulang sedikit Dropshipper sebenarnya mengikuti kaedah jual-beli yang pertama dan yang kedua sebenarnya kita sudah sedikit bahas tentang Dropshipper yaitu menjual barang yang belum kita kuasai sebelum kita terima hampir mirip dengan ini juga sebelum bahkan kalau disini Kobelapop.diha itu sebenarnya barang sudah dibeli oleh si penjual jadi sebenarnya dia sudah membeli barang tetapi barang itu belum dikuasainya karena masih dimilik di penjual awal di penjual awal contohnya Pak Dede membeli katakanlah Aqua sudah dijual dari kakek kakek sudah Pak Dede sudah melihat dari tempat kakek dan sebagainya sudah oke harganya barangnya sudah ada tetapi Pak Dede belum dalam tanda gotik memindahkannya memilikinya dalam artian kakek belum menyerahkan kepada Pak Dede dan di saat yang sama Pak Dede sudah menjualnya kepada Pak Dede Sigit ini konsep awalnya disini jangan sampai terjadi gitu jangan sampai terjadi meskipun kemarin saya jelaskan ada dua yang disebut dengan kobet seratrima yang pertama disebut dengan seratrima fisik ya secara fisik madahnya barangnya ini terterima jadi kakek menyerahkan akwa ini kepada Pak Dede Pak Dede baru kemudian menyerahkan kepada Pak Dede Sigit itu disebut dengan seratrima secara tradisional ya secara fisik fisik ada yang kedua seratrima secara hukmi ya itu apa seratrima hukminya bahwa kesepakatan antara kakek dengan Pak Dede dengan Pak Dede sudah selesai sudah terjadi transaksi sudah close kenapa barang sudah ada cuman bedanya belum di terima oleh Pak Dede ini disebut dengan kobet atau seratrima hukmi secara hukum hukum apa hukum jual beli nah disini itu sampai sedemikian hati-hatinya itu kemudian termasuk yang dilarang dalam buku ini kenapa saking hati-hatinya karena apa kan bisa jadi ketika dalam seratrima nanti terjadi keselakaan dan sebagainya dan sebagainya sampai seperti itu karena memang ada hadis jangan sampai memperjual belikan sesuatu kecuali sudah diseratrimahkan barangnya gitu cuman sekali lagi tadi dalam masalah fikir itu ada dua jenis ya perdebatan antara kobet hukmi dan kobet hisi hukmi itu maksudnya secara hukum kan sudah hukum sudah selesai akatnya sudah selesai tenasatnya sudah selesai tapi barangnya belum diterima ada yang kedua kobet hisi yaitu kobet yang memang barangnya dipegang gitu mengapa saya sebut tadi kobet tradisional bagaimanakah dengan dropshipper dimana dropshipper barang sudah pasti tidak ada di pembeli si penjual si penjual karena dia sebenarnya pesen dia pesen cuman disini yang kita bahas kemarin adalah kadangkala si dropshipper ini tidak memberikan hak untuk apa untuk khiar khiar itu melihat kembali barangnya pilihan kalau barangnya tidak sesuai ya barangnya tidak sesuai karena kan kita cuma lihat gambar kemudian klik itu sebenarnya sudah ada yes itu kobet hukminya sudah terjadi tetapi barangnya tidak dilihat nah si pembeli akhir itu nanti harusnya punya hak untuk membuat khiar pilihan yaitu apa yaitu ini sesuai dengan pilihan atau tidak kalau tidak sesuai maka si pembeli tadi berhak mengembalikan ya ini dimiliki enggak di dropshipper pasti rata-rata kita tidak ah ribet ya kan itu makanya itu boleh boleh tidak ada masalah dropshipper tetapi harus ada apa harus ada khiar tadi kebolehan untuk mengembalikan barang jika tidak sesuai dengan dengan apa dengan barang yang diminta spesifikasinya ya tercantum atau enggak kan seringkali ya kita minta contoh misalkan warna warnanya berbeda yang datang mintanya hijau tiba-tiba tidak ada apa tidak ada kabar bahwa tanya-tanya yang datang warnanya hijau muda padahal yang diminta adalah hijau tua nah ini kan sama-sama hijau terjadi mis apa miskomunikasi disitu atau bahkan yang lebih jelas lagi yang kita minta putih yang datang krem warna yang lain artinya disini yang penting adalah si pembeli berhak untuk apa hiar memilih kembali mengiakan atau menidakkan disitu makanya disini dihindari masalahnya adalah efek dari jual beli itu ada perselisihan makanya kemarin kita bahas solusinya apa sebenarnya yang paling bagus adalah agensi atau wakalah jadi bagaimana supaya jual beli itu kembali ke pembeli awal si penjual awal maaf kan sebenarnya dropshipper itu gak punya barang ya kan barangnya sebenarnya ada di si supplier ya kan si supplier dan di saat yang sama ketika terjadi jual beli antara si pembeli dengan si penjual barang dari supplier itu belum dibeli sama si pembeli ya kan kan rata-rata setelah baru terjadi transaksi si pembeli si penjual tadi baru mesen kepada supplier maka dua hadis ini kena ya terutama transaksi yang kedua yang ini latabi itu memperjual belikan barang barang itu belum dimiliki kalau yang pertama belum diserah terimahkan baru cuman tidak diserah terimahkan itu sudah berhati-hati jangan sampai dilakukan apalagi yang kedua gitu maksudnya yaitu memperjual makanya sebaiknya solusi yang terbaik adalah agensi sebenarnya wakalah yaitu ketika si pembeli klik yes misalkan membeli barang ini barang ini kemudian transaksinya itu langsung kepada si supplier bagaimana supaya untungnya kan pertanyaan untungnya dari pembeli si penjual apa kan gitu makanya kemarin kita sebut ada yang disampaikan oleh Pak Widi kode referral referralnya nanti muncul oh ini penjualannya melalui si agen satu misalkan nanti fee-nya akan turun tetapi jual-belinya adalah jual-belinya sebenarnya antara si pembeli dengan si supplier si yang punya barang ini lebih aman dan lebih baik karena barangnya ada ya atau yang kedua si pembeli bilang barangnya belum ada loh bu si penjual si Pak Dedeknya yang dropshipper ngomong sama Pak Dedek barangnya belum ada saya carikan mau atau enggak dengan harga sekian 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 Pak Dedek udah dapet sebelum klik dengan suppliernya yes jual-belinya disampaikan dulu ini barangnya seperti ini siap dikirim gitu memang agak ribet sedikit gak masalah intinya poinnya apa menghilangkan perseteruan setelah barang diterima gitu itu Pak Dedek jadi solusinya sebaiknya adalah dropshipper itu basisnya agensi bagusnya tetapi pun kalau memakai salam berarti kan pesan jual-beli pesanan booking maka ada kiar kenapa karena barang belum dilihat istilah kita jangan sampai beli kucing dalam tarung seperti itu seperti itu Pak Dedek mudah-mudahan bisa menjawab ya gitu ya maka ya yang pertama kalau mau ngomong masalah logam mulia kemas, perak mata uang, ini punya khusus bahasannya jadi saya yakin tadi yang disampaikan oleh Ustadz Erwandi itu lebih berkaitan dengan bukan hanya masalah merceri tetapi lebih kepada serat rimahnya, karena barang itu masuk dalam barang ribawi barang-barang riba memiliki cara khusus, cara transaksinya jual belinya khusus jual beli khusus, yaitu apa alasannya karena barang emas ini termasuk barang ribawi karena alasannya adalah dia mata uang barang-barang ribawi itu alasannya dua, yang pertama mata uang yang kedua adalah bahan pokok bahan pokok maka inilah kenapa transaksinya agak rigid, karena menguasai hajat hidup orang banyak itu disebut dengan public goods lah bahasanya kenapa kalau kita memperbolehkan tata cara bebas seperti barang biasa, maka kemungkinan terjadinya spekulasi terjadinya masalah itu panjang oke, bagaimana tata caranya yang pertama jual beli barang-barang ribawi termasuk emas adalah jika satu jenisnya sama yaitu emas dengan emas contohnya rupiah dengan rupiah maka syaratnya dua syarat yang pertama adalah masalan bimasalin ukurannya sama seribu dengan seribu satu gram dengan satu gram syarat yang pertama syarat yang kedua iadan biadin yaitu cash atau bahasa sekarang spot transaksinya jenisnya spot bukan forward ya bukan futures itu jadi syarat ini harus terpenuhi ya harus terpenuhi kalau nomor seri tadi berkaitan dengan memiliki barangnya ya pasti dong kalau emas itu kita miliki pasti kita punya nomor serinya masuknya ke dalam bahasan tadi menjual barang harus kita miliki pertanyaan selanjutnya bagaimana kalau itu diangsur bagaimana kalau itu diangsur ya karena kan syaratnya harus ada dua cash sama ukurannya sama bagaimana jika beda syaratnya satu jika beda contoh beda itu emas dengan perak emas dengan rupiah dolar dengan rupiah jenisnya beda maka syaratnya cuma satu apa itu spot atau iadan biadin kan gak ada yang mungkin dong pak satu gram rupiah dengan satu gram emas mana ada yang mau satu rupiah dengan satu dolar ada yang mau jual beli yang punya rupiah mau yang punya dolar gak mau karena satu dolar sama dengan 14 ribu kursnya begitu makanya tidak disaratkan sama tetapi syaratnya adalah spot cash nah iadan biadin ini itu berbeda pendapat dari sisi waktunya contoh yadan biadin itu kalau dulu apa ketemu bawa barang masing-masing misalkan pak dede satu gram emas saya bawa uang satu juta rupiah ketemu langsung cash yadan biadin itulah seharusnya yang terjadi seperti itu pak tetapi dalam beberapa transaksi keuangan modern yang disebut dengan cash itu adalah berdasarkan huruf kebiasaan yang namanya cash itu berapa sih satu jam delay-nya dua jam kalau ini kan gak ada delay pak menit ke menit ya artinya detik dengan detik langsung kan saya punya duit satu juta langsung ketemu kayak kita jualan di pasar lah gitu ya kita bawa emasnya kita bawa uangnya kita pulang bawa emasnya seperti itu itulah sebenarnya yaitu kobet yang benar sebenarnya cuman kalau kita berayangnya di Amerika masa ada di Amerika kan perlu waktu kirim ya kan pak nah itu waktu kirim itu tidak diangkat yang penting adalah spotnya tadi oh langsung tunai duitnya selesai pada hari itu disepakati langsung transfer barang dalam pengiriman di Indonesia dalam transaksi keuangan spot itu termasuk tiga hari maksimal tiga hari biasanya kalau kita jual beli apa namanya saham dan sebagainya masuk dalam kategori spot itu sekitar tiga hari artinya as soon as possible gitu jadi itu saya kira yang apa namanya terjadi masalah nomor seri itu berkaitan dengan kepemilikan tapi yang lebih apa namanya lebih khas lagi berkaitan dengan barang ribawi adalah spotnya bagaimana udah yang terakhir bagaimana kalau angsur karena sekarang kan banyak ngangsur menjual beli itu milih sopi kan boleh milih ngangsur pakai sopi apa sopi pay letter itu ya ada ngangsur ini yang dikatakan tidak boleh kenapa karena tidak yadan biadin itu hukum awalnya akan tetapi MOI berfatwa berkahwa jual beli emas dengan rupiah dengan cara diangsur itu diperbolehkan saya lupa nanti bisa dibuka fatwanya mungkin bisa dibantu sama operator fatwa terakhir berkaitan dengan jual beli emas secara angsur fatwa nomor berapa saya gak lupa gak apal itu ada diperbolehkan kenapa pertanyaan kenapa kok emas boleh diperjual belikan secara angsur padahal hadisnya harus masalan bimasalin wayadan biadin masalan bimasalin ukurannya sama ya dan biadin spot cash tunai ini fatwa MUI berkaitan dengan tidak tunai diperbolehkan itu sudah ada fatwanya makanya kalau kita sekarang cari mau beli emas gak punya duit mau ngangsur ke bank syariah ada namanya murabahah emas pertanyaannya berarti kan ini berkait bertentangan dengan hadis tentang cara-cara jual-beli barang-barang ribawi dalam keterangan tersebut dikatakan bahwa kenapa sekarang ada fatwa yang memperbolehkan jual-beli emas secara tidak tunai karena alasannya barang-barang ribawi tadi itu sudah berubah kenapa karena emas sekarang bukan lagi menjadi mata uang alasan menjadi ribanya kan satu mata uang yang kedua bahan pokok emas itu sekarang sudah tidak menjadi mata uang menjadi aset biasa seperti baju seperti rumah seperti air minum biasa jadi sama aja kita membeli baju mau diangsur mau tidak diangsur sama saja karena dia hanya menjadi aset biasa nomor 77 tahun 2010 ini berkaitan dengan merubah emas seperti itu jadi oh saya tidak sepakat dengan fatwa di aset ya munggung tidak apa-apa karena memang ada hadis yang melandasinya ada hadis yang melandasinya yaitu ya dan biadin dan mastalan bimastalin spot dan sama ukurannya gitu jika jenisnya satu jika jenisnya beda boleh tidak sama ukurannya tetapi harus spot ini juga efeknya kepada money changer para pedagang money changer yang mungkin mendengar pada hari ini atau melihat di youtube harus hati-hati juga money changer jangan sampai ditransaksikan dengan cara forward tradingnya jangan sampai secara forward artinya jual belinya harus cash harus cash tidak boleh diangsur satu tidak boleh juga serat rimanya nanti forward kan serat rimanya nanti ya yang boleh adalah spot harganya sekarang serat rimanya sekarang itu adalah yang diajarkan dalam data cara islam disebut dengan buy us serve jual beli mata uang seperti itu kalau emas saat ini sudah tidak dianggap di Indonesia karena memang bukan mata uang emas hanya menjadi aset biasa saat ini bakal fatwa ini muncul alasannya karena kemaslahatan ya dimana emas terutama di negara-negara muslim masih dijadikan sebagai aset berharga untuk menyimpan kekayaan menyimpan nilai ya salah satunya maka itu kemudian diperbolehkan apalagi emas saat ini memang tidak menjadi mata uang jadi keluar dari tata cara transaksi jual beli barang-barang ribawi seperti itu seperti itu baca dide ya 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 fatwa dsn ya seperti itu kalau ngomong ngikuti itu ya pak artinya kalau kita gak sepakat boleh boleh gak masalah wong ini masalah muamalah bisa hilaf bisa berbeda oh saya gak yakin gak itminan maksudnya oh fatwa ini saya gak sepakat deh menurut diri saya pribadi kalau mau tidak sepakat setara dsn boleh dipentangkan boleh di apa namanya ya disampaikan ketidak setujuannya monggo saja karena fatwa ini keluar juga dengan rapat yang begitu luar biasa namanya ijma ijtima jadi rapat besar kalau fatwa itu tidak boleh dikeluarkan pribadi di Indonesia yang boleh menurutkan fatwa adalah institusi tapi kalau di luar negeri misalkan di Arab Saudi fatwa itu bisa persorangan kiai-kiai itu bisa menurutkan fatwanya masing-masing gitu kalau di Indonesia enggak makanya dia di apa diinstitusikan namanya fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia seperti itu artinya kalau Bapak dan Ibu ingin membeli emas secara angsuran boleh di Indonesia karena memang sudah mengikuti fatwa DSM makanya beberapa bank syariah sudah ada produk emas cicil emas atau murobaha emas atau jual-beli emas secara angsuran gitu pegadaian pegadaian beda lagi pegadaian nanti ada hukum yang lain pegadaian hanya menggadekan dia hanya menggadekan oh ada juga produknya sudah banyak sekarang ya seperti itu jadi kok boleh di Indonesia dan itu syariah karena memakai fatwa DSM gitu ya poinnya di situ tapi sekali lagi tadi kalau kita merasa enggak yakin merasa enggak nyaman ya sudah pakai cash aja kan bisa ke Antam langsung bawa uangnya terima langsung hari itu juga di gere-gere Antam juga bisa yang apa itu oh ya uangnya belum ada ya jadi kalau uangnya punya emang enggak ada masalah kan enggak ada masalah yang masalah yang masalah adalah pengen punya emas enggak punya uang saat ini sebenarnya ada uang cuma nanti diterima kan kita menerima gaji bulanan sebenarnya uangnya sudah ada ya memang mungkin ini dari perjincangan ini produk yang mungkin bisa dibawa ke praktisi Pak Widi itu adalah bagaimana kita menyimpan emas yaitu nabung emas jadi beli kita punya seribu tabung dikonversi menjadi emas tabungan kita nilainya emas gitu itu yang mungkin belum ada saat ini di bank syariah ya belum ada perlu riset perlu risetan development gitu karena apa nyimpannya emas jadi bank syariah itu berprofesi sebagai penjual emas Pak Dede punya uang sejuta nabung emas jadi nanti langsung pada hari itu sama dengan sejuta itu beli emas misalkan dapat berarti 0,1 gram satu juta ya satu gram emas nanti ditulisnya di tabungan Pak Dede tabungannya itu satu gram emas bukan satu juta rupiah gitu ceritanya kan kita pengen nabung nih kita pengen nabung begadian oh seperti itu begadian insyaallah jadi sudah advance dikonversi gitu dan konsekuensinya ketika kita mau ambil emas emasnya ada itu yang penting kan kita nabung emas ya Pak jadi itulah institusi yang mungkin sekarang kita perlu perlu gali jadi kalau misalkan sudah oh tiba-tiba saya pengen emasnya saya ambil tidak ingin disimpan di bank atau di begadian kita datang ke instansi tersebut yang kita beli emas kemudian emas itu bisa kita ambil gitu minimum gram satu gram lima gram nah itu mau lenggok aja itu lebih bagus kan poinnya kita tadi pengen punya emas tapi gak punya duit arisan arisan emas boleh oh tanya bagaimana arisan emas boleh boleh kalau bolehnya kan gimana bunda oh di ibu-ibu ada arisan emas sudah praktek sudah praktek alhamdulillah monggo pengumuman yang mau gabung arisan emas silahkan boleh boleh gitu ya kalau mau arisan emas monggo boleh boleh silahkan oh yang punya antem ada disini mantap oh bu-bebi insyaallah bisa langsung dihubungin dikontak gitu insyaallah seperti itu harganya langsung sesuai harga antem bufina full informasinya alhamdulillah ya monggo kalau mau arisan boleh jawabannya boleh arisan pak ya tapi itu arisan saat ini ya akatnya pakai utang jadi harus arisannya arisan emas atau arisan uang harus jelas tidak boleh ganti-ganti disepakati karena emas itu harganya akan turun turun naik artinya iuran peranggota jika harganya naik akan berubah tergantung harga bulan tersebut kalau arisannya emas jangan bilang enak kemarin saya cuman setor sejuta sekarang harus setor satu setengah juta satu juta seratus harus disepakati dan dijelaskan konsekmenisi masing masing jangan sampai kita malah mau menabung akhirnya malah cek cok sama tetangga harus hati-hati juga ada tata caranya aturannya disepakati ini mau arisan emas atau arisan rupiah karena apa karena harga emas berfluktuasi gitu artinya kalau harga emasnya naik berarti iurannya bertambah bulan tersebut tetapi kalau harganya turun iurannya turun tidak boleh disamain terus karena memang kesepakatannya adalah arisan emas tapi kalau arisan rupiah ya monggong arisan rupiah artinya emas nanti yang dibeli tidak sesuai karena bisa jadi dapat satu gram kurang dari satu gram lebih dari satu gram karena harga emas turun naik itu konsekuensi yang harus disampaikan kepada pengelola arisan emas seperti itu berbualan rupiah baik ada lagi cukup oh ada lagi mau enggak tadi reseller sama reseller makanya satu reseller itu sebenarnya kan hampir sama dengan dropshipper jadinya hampir sama dengan dropshipper makanya sebenarnya yang paling bagus pakainya agensi yang paling broker sebenarnya yang paling cuman broker ini namanya negatif sudah dicap dengan maklar makcomlang dan sebagainya jadi seolah-olah tidak pas padahal ada memang profesinya namanya simsaro dalam bahasa Arabnya simsaro simsaro itu agensi maklar lah nah ini itu lebih pas sebenarnya karena emang kita enggak memiliki barang terima kasih ini pasang ya ya maka kalau mereka sudah tidak boleh pakai tapi ini disini orang-orang dari mana dari sini saya tidak boleh dibandingkan maka dia jadi berpiksa dari wajah saya tidak tahu dari wajah di lalu di pada jadi dua-dua dari sisi tidak makanya maka saya saya sering saya banyak misalnya ambil barang jadi bukan barang mereka jadi dari harus mereka 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 tapi barangnya berikutnya mereka tapi sudah ada sudah ada kesempatan dan jaminan barangnya tidak, jaminan barangnya kan barangnya tidak bisa selalu aja tapi saya ikutkan di sekarang saya ikutkan di saya ikutkan jadi karena itu saya ikutkan jadi saya ikutkan saya ikutkan ini kan poinnya ada saya jujur gak saya harus bilang video ini saya saya buat saya pesankan sekarang kan kita masuk sekarang biar kita saya bilang mereka ada atau saya sama mereka tapi mereka yang mereka dulu ya pasti yang persisi penjualan yang si Resana itu terdudur pada si pesan atau sebetulnya bahwa sekarang saya gak perlindungan karena ini bisa jadi stop yang lainnya gak ada sedang bila sekian stopnya gak ada usah ya kalau gitu mereka kan gak mau ini ketahuan ya itu makanya jadi sekarang kita akan menyebabkan yang namanya disini dari transaksi ini karena ada akses apa kekaraan apa intahanya sebiata potensi sebiata ini dihilangkan dalam cara usaha supaya sama-sama dalam mengisi arti memberi dari posisional kebetulan di Indonesia konsumennya gak reme perembagaan kayaan konsumen Indonesia gak terlalu maksudnya mobil lagi anak-anaknya kita selalu di Indonesia itu yang penting adalah konsumen padahal dalam misi-misi konsumen itu tetapi ya mungkin inilah makanya orang-orang muslim kurang bisa kompetitif karena banyak maklum-maklum saya di rumah atau di rumah makanya ada sister yang di rumah jadi ketika kita di rumah jadi di rumah untuk lainnya mungkin solusi yang lebih lebih tapi agensi 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 tapi ingin berusaha ingin jualan kita kan jualan jualan salah-salah dia bisa jualan jualan makanya dengan hp aja bisa jualan tapi orang persaingan jadi makanya api ini lebih 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 jualan jualan dan sakitannya tinggi yang biasanya internet ini berbeda di dalam raku awal untuk menghindari gak sampai ditanggungan siapa penulis penjualan kalau ketawa ketangga saya bisa di datang bapai jualan jualan jadinya penggungan antara tetang tetang jadi kadang-kadang ramai ini dapat diserangkan dengan cara berikutnya makanya korporitas itu menjaga konsumen dan korpor melih itu dalam kondisi sama-sama makanya ini adalah keindahan bagi kita manusia tidak terlalu berlang ekspansi terlalu maksim itu tidak tak pokoknya kita tidak bisa menjaga itu ada siksa itu adalah sebuah penelitian terima kasih 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 makanya 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 uang yang itu adalah tak kira-kira makanya makanya pemindah orang yang ya ya panjang ya 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 posisi di kontrolnya shopping konsumernya itu yang posisi yang mana makanya terlihat yang membaca-baca tentang pelaksanaan dari kaki yang benar-benar diketahui oleh pemerintah kita harus di videokan ya pengalaman memang harus review ya kalau kita menjual maka kita jadi kita menjual yang tidak boleh dikonsumir makanya disini tadi ya kamu banyak yang dikelakannya penjualnya karena penjualnya tidak sesuai maka seperti itu kemudian si yang penjual kemudian sudah jual tidak boleh dikonsumir makanya sampai seperti itu jadi menjual yang dikonsumir adalah walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati